Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di AF studio Oke di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara rekam layar di HP realme C33 nah jadi bagi teman-teman yang mungkin mau merekam layar HPnya misalnya seperti ingin merekam game kita bisa melakukannya dengan mudah dengan menggunakan fitur bawaan di HP realme C33 jadi sini enggak pakai aplikasi tambahan ya teman-teman gimana caranya langsung saja kita ke tutorialnya Oke untuk fitur perekam layar dia ada di kontrol center sini nah berbeda dengan HP yang lainnya kalau di HP lainnya itu ketika kita ketuk dan tahan pada bagian icon perekam layar maka dia akan diarahkan ke pengaturan perekam layar namun di api realme C33 disini ketika kita ketuk dan tahan maka tidak ada respon apapun temen-temen jadi kita enggak perlu melakukan settingan pada aplikasi perekam layar Oke untuk merekam layar langsung saja kita masuk ke layar yang akan kita rekam misalnya disini saya mau merekam game Oke pada saat sudah siap untuk merekam layar teman-teman tinggal masuk saja ke kontrol center dan disini ketuk yang perekam layar maka akan muncul sebuah pop-up untuk fitur rekam layarnya nah disini kita bisa menentukan apakah video hasil rekam layar nantinya dia dengan menggunakan suara internal saja atau mungkin dengan suara eksternal juga dengan cara mengetuk pada bagian rekam audio ini kita ketuk dan ada tiga pilihan teman-teman yaitu audio perangkat kemudian mikrofon dan yang ketiga audio perangkat dan mikrofon nah perbedaannya kalau misalnya teman-teman pilih yang audio perangkat maka disini yang terekam adalah suara internal saja atau suara gamenya saja tapi kalau misalnya kita pilih yang mikrofon maka yang terekam adalah suara eksternal saja atau suara kita sedangkan suara HPnya atau suara sistemnya dia nggak masuk kemudian kalau yang ketiga ini audio perangkat dan mikrofon maka keduanya akan terekam atau suara dari HP maupun suara kita bakalan ikut rekam oke disini saya mau pilih yang suara audio perangkat saja atau suara gamenya saja dan untuk tampilkan lokasi sentuhan pada layar ini kalau kita aktifkan nanti akan muncul titik sentuh tapi saya hilangkan saja atau matikan saja nah selanjutnya kalau sudah siap ketuk mulai oke di bagian atas ini akan ada icon perekam layar jadi dia sudah mulai teman-teman maka dengan demikian seluruh aktivitas layar di HP kita akan direkam oke saya coba dulu nanti teman-teman bisa lihat hasilnya oke kalau sudah dirasa selesai teman-teman silahkan tarik di bagian atas ini dan kita pilih stop nah maka secara otomatis hasil perekam layarnya akan tersimpan di galeri HP kita teman-teman silahkan buka galerinya atau Google Photo maka sim perekam layarnya dia akan muncul di sini teman-teman pilih galeri dan pilih screenshot ini hasil perekam layar yang tadi oke saya kira itu saja yang bisa saya bagikan seputar cara rekam layar di HP Realme C33 semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh